Intro Memasuki bursa transfer Liga Voli Korea, Megawati laris manis diburu tim rival. Mega wajib memperpanjang kontraknya, disebut menjadi salah satu pemain yang diincar usai tampil apik di Liga Voli Korea musim ini. Performa cemerlang Megawati pada kompetisi Liga Voli Korea musim ini terbilang mengesankan, tampil di musim pertama menorehkan pencapaian mengesankan bersama timnya Red Spark. Bagaimana tidak, Megawati membantu Red Spark mengakhiri puasa 7 tahun untuk bisa melangkah ke babak playoff lagi. Dikit playoff berhasil didapat setelah tim besutan Kohejin itu menduduki peringkat ketiga dalam kelas main akhir musim ini. Dari aspek individual, pemain yang beroperasi sebagai opposite itu menjadi amunisi tersebur yang dimiliki Red Spark. Hingga fase reguler berakhir, yang membuat menempati peringkat ketujuh di tabel top scorer. Berkaca dari penampilan musim ini, Mega tentunya menjadi salah satu pemain yang diincar oleh tim-tim lain. Menurut seorang analis bola voli salah satu media Korea Selatan, KPSN Sport, beberapa rival akan mengincar tanda tangan Megawati. Tak ayal, Red Force disarankan untuk segera memperbarui kontraknya agar tak menyesal. Untuk Red Spark, performa mereka sangat memuaskan. Pemain ini tampil bagus di paruh kedua musim, aku rasa mereka, Red Spark harus memperbarui kontraknya. Khusus bagi Megawati, Red Spark benar-benar diharapkan untuk bisa memperbarui kontrak sehingga bisa menjadi bagian dari mereka pada musim depan. Khusus bagi Mega, aku tak melihat alasan bagi Red Spark untuk tidak memperbarui kontraknya, ucap seorang analis melalui unggahan KPSN Sport. Meski tak disebutkan beberapa pelatih dari tim rival sudah mengincar Megawati. Salah satunya tim yang berlaga di final yang melangkah menuju juara, ialah Hill State yang kabarnya ingin menggunakan jasa Megawati musim depan. Apalagi regulasi Kovo saat ini memperbolehkan pemain untuk bergabung dengan tim lain. Tak dapat tipung kiri bahwa dengan performa Ciamik Mega mampu menghadirkan dampak bagi Red Spark dalam meningkatkan popularitas mereka. Jika Mega tidak memperbarui kontraknya dengan Red Spark, ada beberapa pelatih dari tim lain yang sudah ingin melakukannya. Aku juga menyuruti bagaimana Indonesia kemudian mendatangkan Red Spark berkat performa bagus Mega. Itu menjadi sisi positif lainnya, unggapnya. Pemain berusia 24 tahun itu akan kembali ke Indonesia usai Liga Voli Korea musim ini berakhir. Dia akan tampil pada kompetisi Pro Liga 2024, dan masa depannya di Korea repetisi baru akan terkuak sebelum Oktober. Bagaimana menurut kalian? Kiprah Megawati di Liga Voli Korea musim ini akhirnya berakhir. Usai, dirinya gagal membawa Red Spark untuk melaju ke partai final dan hanya lolos di urutan ketiga. Sebelum sampai di babak playoff, Mega dan Red Spark tapi cukup meyakinkan di babak reguler. Mega dan kolega sempat membawa Red Spark menjadi tim yang sulit di kalahkan dalam 9 pertandingan beruntun. Namun langkah mereka menuju final terhenti oleh Pink Spider yang memenangkan 2 dari 3 pertandingan playoff. Megawati terbilang cukup sukses mengakhiri musim pertamanya di Liga Voli Korea dan menjadi top scorer bagi Red Spark dalam 37 pertandingan. Tak hanya itu, ia menaratkan setetes. Tak hanya itu, ia mencatatkan sederet prestasi individu seperti menjadi MVP putaran pertama serta dipilih sebagai tim All-Star V-League musim ini. Oleh demikian, kebersamaan Mega dan Red Spark telah berakhir dan Megatron dikabarkan sudah tiba di Indonesia kemarin. Tapi sebelum itu, Megawati sempat berpamitan kepada rekan-rekannya di Red Spark melalui akun Instagram dengan kalimat yang mengharukan. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, Aku cuma bilang, aku sangat mencintaimu saudari-saudariku. Sampai bertemu lagi, terima kasih. Tulis Megawati di Instagramnya. Hal itu pun kemudian membuat rekan-rekannya di Red Spark ikutan terharu dan berharap mereka bisa kembali berada dalam satu tim dengan Megawati pada musim depan. Terima kasih telah menonton! Meski demikian, bukan hanya pemain Red Spark saja yang sedih karena Mega berpamitan, tapi lawan Megatron di Liga Voli Korea juga merasakan hal serupa. Para pemain lawan itu mengucapkan salah perpisahan di kolom komentar pada unggahan Instagram Megawati yang mendapatkan respon dari Megatron. Lantas siapa saja pemain lawan di Liga Voli Korea yang turut sedih saat Mega berpamitan dengan Red Spark? Singok, simak ulasannya. Yang pertama, Bayona. Bayona merupakan lawan Megawati yang memperkuat rival Red Spark yakni High Pass. Bayona dan Mega sebetulnya berkawan akrab saat di luar lapangan. Bahkan keduanya pernah berfoto bersama. Mega dan Bayona juga pernah tergabung di tim All Star hingga wajah keduanya kerap dibilang mirip oleh penggambar Voli Korea. Hal itulah yang membuat Bayona turut sedih saat mengetahui Mega bakal meninggalkan Korea sampai dirinya meninggalkan emoji hati untuk Mega di Instagram. Yang kedua, Tanaka Soksot. Sama seperti Mega, Tanaka Soksot merupakan pemboleh asing di Liga Voli Korea yang berasal dari ASEAN Draft Quarter dan kemudian dipilih oleh High Pass. Megawati dan Tanaka Soksot beberapa kali terlihat sering mengobrol, baik selesai pertandingan maupun setelah perkenalan pemain asing di awal musim. Saat mengetahui Mega akan kembali ke Indonesia, Tanaka Soksot tak ragu mengapresiasi kiprah Megaton bersama Red Spark melalui komentarnya di Instagram. Terakhir, Yasmin Batutkani. Yasmin pernah berada di satu kamar yang sama dengan Megawati saat keduanya bermain untuk tim Al-Star Filiq. Meski demikian, Mega dan Yasmin menjadi rival kuat ketika Red Spark dengan Ipepper saling berhadapan di Liga Korea pada musim ini. Pemain Voli asal Amerika Serikat itu tak lupa meninggalkan komentar di unggahan Instagram Giovanna Milana yang sedang berfoto dengan Mega. Yasmin Batutkani mengatakan jika dia sangat menyukai kebersamaan Megawati Hangisti saat membela Red Spark. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.